Bentuk bibir dan hidung siar ini kini disorot rekam bareng Reino Barat. Terima kasih telah menonton! Sama sang suami Reino Barat. Siar ini, penyanyi bernama Panggung Inches tersebut lama tak berkarya di industri musik tanah air. Maklum kini siar ini hanya fokus menjadi istri yang baik, demi lancarnya mengabdi kepada suami tercinta. Siar ini semenjak menjadi menentu pengusaha Jepang merubah total penampilannya. Tak cuma gaya pakaiannya yang kian mewah namun bentuk wajahnya juga alami perubahan menjadi semakin mulus. Ada beberapa bagian wajah Inches yang juga mengalami perubahan sehingga menuai sorotan publik. Hal tersebut seperti yang tampak gelang postingan Instagram Syarini melalui akun pribadinya atprinsesssyarini. Dilansir banjarmasimpost.co.id dari postingan tersebut, Syar ini membagikan foto-fotonya dengan Reino Barat. Airo Kyuri Kuik terangnya Foto Syar ini dan Reino Barat saat makan di suatu restoran di Tokyo, Jepang, Syar ini mengenakan outfit yang necis memakai topi koboi berwarna putih. Dengan setelan kostum berwarna gelap, tampak Syar ini berfoto dari sisi samping menonjolkan bagian hidung dan pipi serta bibir. Tak pelaku menampikan bentuk hidung dan bibirnya menuai sorotan gerabat. Hidung Syar ini dikomentari tampak indah sementara bibirnya pun disebut terlihat manis. Hidungnya cantik banget, mulutnya juga manis banget, komentar akun netizen. Menanggapi penilaian itu, Syar ini lantas berikan alasan dengan memuji kembali teman wanitanya tersebut. Masyarakat terbalik yang ngom, yang super cantik inside dan out balas Syar ini. Aksi penyanyi Syar ini telah mau mandi direkam dan dibagikan melalui Instagram pribadinya. Ya, artis yang ngekrab disapain chest tersebut sedang di liburan di Jepang menikmati salju di musim dingin. Tak sendiri, Syar ini liburan bersama sang suami tercinta yaitu perusahaan Reino Barak yang asli orang Jepang. Syar ini baru-baru ini membagikan aktivitasnya saat hendak mandi di tempat mandi berendam dengan air panas dengan pemandian salju. Hati Syar ini tersayat, benarkah ada tekanan dari keluarga Reino Barak untuk berpisah? Saat ini sepertinya hati Syar ini sedang tersayat-sayat, petih, dan menangis. Muncul dugaan isu percintaian rumah tangga Syar ini dengan Reino Barak hingga hati inces itu tersayat. Isu hubungan keduanya menjadi serotan publik, baik Reino Barak maupun Syar ini diduga tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Kanal Youtube Sensasi Seleb membagikan informasi alasan keretakan rumah tangga keduanya karena ada tekanan dari keluarga Reino di Jepang. Berbagai spekulasi dari publik muncul mulai dari adanya perselingkuhan hingga dugaan Syar ini yang tidak bisa memberikan keturunan pada Reino Barak. Bahkan muncul dugaan bahwa masa lalu Syar ini mulai terbongkar dan membuat keluarga Reino Barak merasa tidak nyaman. Muncul seseorang yang mengaku orang dalam keluarga Reino Barak dan membocorkan semuanya ke publik bahwa Syar ini tak lagi diharapkan keadirannya di keluarga Reino Barak. Dugaan ini diperkuat bahwa tekanan muncul selain dari ibu mertua tapi juga dari ayah mertua yang disebutkan meminta Syar ini untuk menjauhi Reino Barak. Adanya dugaan ini muncul cukup sulit dicerna dan mengherankan karena sebelum nikah sudah memberikan restu dan sekarang saya akan mencoba menyingkirkan Syar ini. Sikap ayah mertua ini ternyata membuat hati Syar ini tersayat hingga memutuskan untuk pulang ke tanah air. Benarkah Syar ini pulang ke Jakarta? Sentar diberitakan jika Syar ini nangis-nangis pulang sendiri di Jakarta. Pada saat di Jepang katanya ada perkataan ayah mertua yang kurang enak dan meminta untuk mundur pelan-pelan dari anaknya. Karena Syar ini meminta untuk bisa lebih mengerti situasi keluarga. Selain itu muncul dugaan kalau Reino Barak sudah menjatuhkan talak satu pada Syar ini. Selain itu hubungan Reino Barak dan Syar ini meski tampak baik-baik saja di media sosial namun itu hanya sebatas kepura-puraan. Sang ayah mertua tidak ingin perceraian anaknya membuat mazlu keluarga sehingga masih ditutupi. Kedua orang tua Reino Barak berharap tahu-tahu hubungan mereka kandas dan bercerai tanpa harus diketahui publik. Ayah mertua sudah meminta Syar ini untuk mundur pelan-pelan. Postingan di media sosial yang terlihat masih bersama cuma statusnya beda. Skenaryonya dimulai dengan jalur pura-pura seperti bersama padahal statusnya sudah beda. Baik makan bersama, foto bersama cuma statusnya bukan lagi suami istri. Ibu Reino Barak sampaikan pesan kepada sang anak sebelum nikahi Syar ini. Ternyata ini isinya. Pernikahan Reino Barak dan Syar ini saat ini akan memasuki usia keempat tahun. Reino Barak telah rukmi menikahi Syar ini pada keluari 2019 silam. Sebelum menikahi Syar ini diakui Reino Barak bahwa dirinya sempatnya disetidak percaya akan pernikahan. Pengusaha berdarah Jepang itu menunturkan ketika masih mencari asmara dengan dunamaya, ia tak akan ada nyata untuk kejenjang yang lebih serius. Sebab saat itu Reino Barak menilai dirinya dan nama Syar muda. Sehingga merujuk pernikahan pun masih memiliki perjalanan yang panjang. Namun tanpa disangka Reino mengakui dirinya tidak percaya akan nikah berkejumpa dengan Syar ini. Beberapa bulan setelah putus dengan dunamaya, Reino Barak lupanya kepincu dengan wanita yang biasa disebut Inces ketika sedang konser Jambul Katulistiwar pada 2018 silam. Meski awalnya Syar ini mengacukan Reino Barak bahkan sempat tidak kebalas pesannya selama 4 hari, Reino Barak tetap berjuang untuk mendapatkan hati Syar ini. Hingga pada akhirnya Syar ini pun lulu dengan perjuangan Reino Barak. Tak berselang lama akhirnya Syar ini dan Reino pun menggelar pernikahan di Jepang. Ketika sudah menikah dengan Syar ini, Reino Barak bahkan menceritakan bahwa ibunya sempat menfaatkan kesan soal pernikahan. Kata Reino, ibunya memiliki serasa bahwa dirinya akan segera menikah dengan orang yang tepat. Jadi saya itu tidak pernah mendapatkan pesan dari ibu saya. Katanya begini, suatu saat kamu akan mendapatkan seseorang yang tepat dan akan segera menikah, sepertinya tim gak akan nana lagi, ungkap Reino Barak. Usai ibunya berbicara demikian, Reino Bumi nyadari bahwa ternyata ucapan tersebut benar adanya. Saya awalnya menanggapinya biasa saja karena memang orang tua pasti memiliki impian seperti itu. Tapi setelah ibu saya bicara seperti itu, kejadian cepat sekali saya langsung menikah, mengkasnya. Terima kasih telah menonton!